Intro Wajah sedih Mikaela anak sulung Nia Ramadhani disorot netizen saat hadiri pernikahan Intro Mikaela Zalinda Bakri anak sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tampak hadir dalam pernikahan Teresa Winnatan Sebagaimana diketahui Teresa merupakan mantan asisten Nia Ramadhani yang dikenal sangat dekat Mikaela yang juga bertugas sebagai flower girl atau pembawa bunga langsung mencuri perhatian publik Ia tampak sangat cantik dengan gaun putih yang dikenakan Namun ada raut sendu dalam paras wajahnya kala itu Sosok Mikaela yang hadir dalam pernikahan tersebut seolah menjadi perwakilan dari Nia Ramadhani Yang sekarang ini tengah menjalani proses rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya Dalam beberapa foto yang beredar di Instagram Mikaela tampak berpose bersama Terry dan sepupunya Ia tampak menyunggingkan senyum tipis di wajah manisnya Namun ia disebut netizen tidak seceria biasanya Beberapa netizen pun menyorot raut muka dan sorot matanya yang terlihat sendu Mikaela kayak sedih ya tutur akun bernama Zianusari di akun Instagram Nia Ramadhani underscore update baru-baru ini kasian banget Mikaela kayaknya mukanya sedih gitu Biasanya kalau sudah ada parti begitu maminya kan heboh banget ya Ujar akun bernama Abiyuzi Melihat Mikaela yang terkesan sedih tanpa ibunya Banyak pula netizen yang menumpahkan empatinya Mereka pun berame-rame mendoakan Mikaela supaya menjadi anak yang baik dan bisa mandiri Sorot mata muna terpancar kesediaan namun tetap kuat Anak keren Tutur akun bernama Aswiga1463 Selamat Teresia, Ananda Mika, cantik semoga jadi anak soleh ya Sayang, pinter, mandiri dan jadi kebanggaan papa dan mamanya ya Amin ya robbal alamin Imbung akun lain Inbung Aisyah underscore syus Gantikan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri di pernikahan Teresawinatan Inti penampilan Mikaela Saat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri masih menjalani rehabilitasi karena kasus narkoba Sang asisten Teresawinatan kini menikah Teresawinatan yang juga sahabat dekat Nia Ramadhani ini melaksanakan pemberkatan di Royal Tulip Gunung Golis Bogor, Jawa Barat Minggu 12 September Ada pun sang suami diketahui bernama Kelvin Chandra Di hari bahagia Teresawinatan tidak terlihat sosok Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Nia dan Ardi diketahui masih menjalani rehabilitasi pasca keduanya terbukti mengkonsumsi sabu-sabu Namun kakak ipar Nia Gita Janu terlihat hadir sebagai bridge match Ada pun Prita Auna Lal, sahabat Nia dan Teri yang juga hadir Sementara itu Mikaela Bakri, putri sulung Nia dan Ardi tampil untuk menggantikan kehadiran orang tuanya Dia tampak berdandan untuk acara pernikahan Teri Hal itu diketahui dari postingan Nufia Pamela Sari Baby Sister Mikaela Berikut sejumlah potret pernikahan Teri Siawinatan dan Kelvin Chandra Yuk intip 8 faktanya yang dilansir dari grid.id Instagram Teri Siawinatan dan link IN Satu lulusan fakultas hukum dari Universitas Pelita Harapan Dalam akun linknya, Teri Siawinatan menulis dirinya lulus dari UPH alias Universitas Pelita Harapan Jurusan yang ia ambil pun tidak main-main loh Teri Siawinatan mengambil studi hukum di Universitas itu dari tahun 2010 sampai 2014 Dua, masih berusia 27 tahun Jika menilik dari tahun lulusnya Teri Siawinatan, maka ia berusia sekitar 22 tahun pada tahun 2014 silam Itu berarti Teri Siawinatan lahir sekitar tahun 1992 Teri Siawinatan diperkirakan berusia 27 tahun pada tahun 2019 Tiga, pernah jadi dancer Dalam akun Instagramnya, Teri Siawinatan pernah mengunggah momen saat dirinya menjadi dancer atau penari latar Denada Teri Siawinatan yang mengenakan dress putih berdiri di samping Denada di Hotel Westin Restor Bali pada Juni 2013 lalu Teri Siawinatan juga pernah menjadi dancer Tayo Kras di Net TV pada tahun yang sama Empat, ikut ajang ke band Kipop Teri Siawinatan dikabarkan aktif sebagai anggota grup Kipop bernama E-Generation Kelompoknya ini mengikuti kompetisi dalam ajang pencarian bakat M-Kipop Star Dalam akun Facebook M-Kipop Star, Teri Siawinatan bersama grupnya meminta dukungan melalui sebuah video Lima, sudah punya pacar Diketahui dari unggahan di Instagram, Teri Siawinatan sudah memiliki kekasih Sang kekasih bernama Andrian Manafi Andrian memiliki followers yang banyak pula sama seperti Teri Siawinatan Enam, riwayat pekerjaan Wanita cantik yang kerap melancong bersama Nia ini memiliki beberapa riwayat pekerjaan Pertama, Teri Siawinatan tercatat pernah magang di Felbury SE Group Teri Siawinatan juga pernah magang di Hanafia Punggawa dan Partner pada tahun 2013 silam Teri Siawinatan kini menjadi marketing eksekutif PT Raja Ayam Barbecue Tujuh, anggota Girl Squad Selain jadi asisten pribadi Nia Ramadhani, Teri Siawinatan juga salah satu anggota Girl Squad Girl Squad merupakan geng Arisan Nia Ramadhani beranggotakan para artis dan sahabat-sahabatnya Jumlah anggota Girl Squad kurang lebih ada 11 orang Di antaranya Jessica Iskandar, Jaca Fedrika, Jennifer Bakhtin, Sally Edelia Soraya, Farah Balkis dan masih banyak yang lainnya Tidak jarang, Teri Siawinatan selalu berkumpul dengan Girl Squad untuk sekedar nongkrong, soping atau menghadiri satu acara 8. Mengurusi gaji para ART Dalam acara Wompidara Trans TV, peran Teri Siawinatan di rumah Nia Ramadhani pernah terungkap Saat itu Jessica Iskandar bertanya pada Nia Ramadhani jumlah ART-nya di rumah Namun di luar dugaan, istri Ardi Bakhtin itu malah tidak hafal Ada berapa empat tujuh orang? Tanya Jessica Iskandar menanyakan jumlah pekerjaan Nia Ramadhani yang bekerja di rumah meganya tersebut Mendengar pertanyaan Jessica Iskandar, Nia Ramadhani terlihat bingung dan mengalirkan pertanyaan pada Teri Siawinatan Sebab menurut Nia Ramadhani, asistennya itu mengurusi gaji pembantunya di rumahnya Eh, Tiri-Tiri yang tahu, ada berapa orang kerja di sini? Nih, dia yang ngurusin gajian Kata Nia Ramadhani kepada Teri Siawinatan Banyak-banyak jawab Teri Siawinatan sambil berkilah Nia dan Ardi direhab di Bogor, namun tempat rehabilitasi dirahasiakan Pengacara Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, Waode Nur Zainab menyebutkan kedua kaliannya itu direhabilitasi di daerah Bogor, Jawa Barat Namun Waode enggan membeberkan nama tempat rehabilitasi itu Sudah kok sudah direhab kemarin di daerah Bogor? Tapi maaf tidak bisa ngasih tahu tempatnya, kata Waode saat dihubungi Waode mengonfirmasi sopir Nia dan Ardi Zain Vivalto juga direhabilitasi di tempat yang sama Tempat rehabilitasi itu lanjut Waode ditunjuk atas persetujuan bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!